Seluruh keluarga besar, kami dengan pembinaan olahraga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Kiranya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan melindungi kita. DPR RI resmi menyetujui pemberian kewarnegaraan kepada Miss Helgers dan Eliano Reitners pada Selasa 17 September 2024. Pada rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Lodovic Friedrich Paulus menerima permohonan naturalisasi kedua pemain tersebut. Sebelumnya, Helgers dan Reitners sudah mendapat persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 3. Dimana para pimpinan DPR RI menerima surat dari Presiden RI Joko Widodo terkait pemindahan kewarnegaraan. Usai disetujui oleh Komisi 10 dan 3, keduanya akan disumpah pada minggu depan. Namun, masing-masing tidak bisa hadir mengambil sumpah secara langsung karena ada tanggungan untuk bertanding bersama klub. Nantinya sumpah akan diwakilkan dari pihak Belanda. Agar kedua pemain dapat bergabung dengan tim nasi Indonesia secepatnya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo menyebut alasan Miss Helgers dan Eliano Reitners dinaturalisasi agar sesuai target. Target yang dimaksud adalah pemain naturalisasi di dalam tim nasi Indonesia harus mencapai 40%. Hal ini adalah bentuk upaya pencapaian prestasi tim nasi Indonesia dalam kualifikasi pihak dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.